Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, di belajar bareng imas Pada kesempatan ini, saya ingin mengajarkan kepada teman-teman semua Mengenai cara untuk membuat tren jatah di Excel Tren ini biasa digunakan oleh para analisis untuk melakukan analisis teknikal Jadi kita bisa mengetahui pergerakan dari data kita Karena tren ini memiliki sifat yang sangat fleksibel Jadi bisa naik, bisa turun, bisa atas, bisa dibawah Sangat fleksibel sepatutnya Oke, lalu saja saya akan langsung menuju ke Excel-nya Nah, di sini di Excel, saya belum memiliki data apapun Saya akan mencoba untuk merekayasa data saya Ini saya akan mencoba membuat data saya sendiri Ini sebagai contoh saja ya Bagi teman-teman yang ingin melihat tren Ini bisa dilakukan dengan menggunakan data yang valid Tapi kalau ingin mencoba-coba dulu Bisa menggunakan data yang rekayasa Bisa di rekayasa Oke, saya ingin mencoba membuat Misalkan ya Misalkan Data pendualan Pendualan selama 4 bulan Bulan terakhir Oke Misalkan dari bulan Januari sampai bulan April Misalkan tulis bulan Januari Maret April Kemudian misalkan setiap bulan itu terjadi fluktuasi Kenaikan penggunaan per unitnya Per unit penjualan yang saya jual Ini saya beri singgol unit Oke Misalkan di bulan Januari saya Toko saya hanya laku mendual 200 unit Kemudian di bulan Februari itu mendekat menjadi 1000 unit Di bulan Maret itu mengalami penurunan menjadi 800 unit Tapi di bulan April itu terjadi peningkatan per unitnya Jadi dari 800 menekat menjadi 1100 Oke ini hanya data permisalan saja Untuk membuat trend Kita harus membuat grafiknya terlebih dahulu Bagaimana sih cara membuat grafiknya Cara membuat grafiknya adalah Kita menuju menu insert Kemudian kita pilih yang insert line chart Di sini ada beberapa pilihan garis Yang bisa kita pilih Nah biasanya saya mengilihnya Line width maker Yang ini Klik satu kali Oke di sini Datanya ternyata sudah Masuk ke dalam papelnya Jadi saya lupa untuk mengganti ya Mengganti Excelnya Jadi sudah telah dimasuk Saya hapus dulu Saya pulang Insert Kemudian Insert line chart Kemudian saya pilih yang line width maker Setelah kita mengklik Itu akan muncul Kotak panjang Warna putih Kotak panjang Warna putih Dan di sini masih belum ada data yang masuk ke dalamnya Caranya bagaimana agar data ini bisa masuk ke dalam kotak ini Caranya kita menuju ke select data Pada kolom series Ini series Kita klik yang add Oke Setelah itu series name Saya isikan dengan unitnya Kemudian Series value Saya isikan dengan Angka Angka per unitnya Jadi Saya block dari Januari sampai April Oke Setelah itu Klik Oke Nah Kemudian Di sini kan sudah muncul Grafiknya Jadi Dapat dilihat bahwa grafiknya mengalami kenaikan Nah Tapi Saya tidak mengetahui Apakah kenaikan ini Terjadi di bulan Februari Malet Atau April Karena belum terlihat bulannya Nah Agar bisa terlihat bulannya Itu Kita Bisa lakukan dengan Menuju ke Menu edit Di menu edit ini Ada pilihan Atau ada menu Access label Nah pada access label ini Pilih yang Bulannya Setelah Januari sampai April Kita block Januari sampai April Dan klik Oke Setelah itu Klik Oke Nah Ini adalah Ambilan grafik yang sudah kita buat Dari data yang tadi saya upload sendiri Grafiknya Sendiru mengalami kenaikan Dari Januari Ke bulan Februari itu Terjadi Kenaikan Kemudian Pada bulan Februari Ke bulan Maret Itu Terjadi penurunan Kemudian terjadi Kenaikan lagi Pada bulan Maret Ke bulan April Nah Disini saya ingin melihat trendnya bagaimana Oke Caranya bagaimana Caranya Kita menuju ke Menu Tambah Gambar tambah Oke Atau chart elemen Klik Nah disini Pilih yang Trend line Nah terlihat kan Terlihat bahwa Trendnya itu Mengalami kenaikan Itu artinya Bahwa Penjualan saya Selama bulan Januari Satu Dan itu Cukup sukses Karena Mengalami Peningkatan penjualan Nah Kemudian Kita juga bisa Memodifikasi Grafik yang sudah kita buat Trend Dengan memilih Menu-menu yang ada di Chart elemen Misalkan saya ingin Menambahkan Di sebelah kanan Itu Keterangan ya Jadi Saya ingin menambahkan Legend Nah setelah saya Klik Legend Kan muncul Unit Ada warnanya juga Terus Linier Seperti unit Frame-nya Kita melihat Oke Oke Jadi Itu ya Oke Sebelumnya Kita juga bisa Mengganti tulisan Yang ada di Atas Grafiknya Misalnya saya tulis Kata Baik Dualan Tokotimas Tokotimas Selama Oke Selama 4 Julang Terakhir Terakhir Oke Nah ini adalah hasil yang Sudah Kita buat Yang cukup Mudah bukan Nah teman-teman Bisa melakukannya Di rumah sendiri ya Jadi bagi teman-teman Yang ingin Melakukan Pertanyaan Bisa di tuliskan Di kolom komentar Yang ada di bawah sini Ataupun bisa Melalui Social media saya Yang saya Sertakan di Youtube Oke Terima kasih Selamat belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Yubil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton